Pertama kali dihidupkan pada Minggu, tanggal 27 Juni tahun 2022. Adapun penghidupan mesin ini terjadi dalam uji darat terakhir sebelum melakukan penerbangan perdana yang diperkirakan pada Juli nanti. Seperti yang diketahui, pesawat tersebut menggunakan mesin F-414 yang dikembangkan oleh General Electric. Namun, perlu diketahui pula kalau pesawat KF-21 juga memiliki dua mesin. Mesin F-414 juga digunakan oleh pesawat FA-18 Hornet, Tejas Mekie dan Gripen NG, salah satu prototipe pesawat KF-21 Boramai, yang akan melakukan penerbangan perdana bulan depan. Dilansir dari Defense Security Asia, media lokal Korea Selatan telah melaporkan bahwa jet tempur telah melakukan lebih dari 90% uji darat yang diperlukan sebelum melakukan penerbangan perdananya. Pengujian pada mesin merupakan salah satu pengujian tanah yang paling penting, sebab, ini dipastikan untuk memastikan bahwa tenaga yang dihasilkan sama dengan yang diklaim oleh pabrikan mesin. Seorang pilot utama Angkatan Udara Korea Selatan juga telah ditunjuk untuk penerbangan pertama pesawat KF-21. Setelah melakukan penerbangan pertamanya bulan ini, uji terbang diharapkan berlanjut dengan prototipe hingga 2026. KF-21 saat ini juga memiliki versi kursi tunggal yang disebut Boramai dan versi dua kursi yang disebut Hau. Terima kasih telah menonton!